Terima kasih. Silahkan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Yang saya ingin pertanyakan adalah tentang kenapa masyarakat di Jakarta memandang kita saat Pol PP itu sebelah mata. Mereka mengeterbelakangan kita, oh saat Pol PP kantip dan lain sebagainya. Yang sehingga mungkin saya pribadi atau mungkin keluarga kita drop, ya mereka gak percaya diri, punya suami saat Pol PP, punya anak saat Pol PP, punya keluarga saat Pol PP. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Pak Mario membuat jiwa kita saat Pol PP teguh dan membuat kita lebih fresh, lebih gak keterbelakang lah Pak. Terima kasih. Pendahulu kita mengizinkan sesuatu yang tidak hak dinikmati berulang-ulang. Sesuatu yang bukan hak kalau dinikmati berulang-ulang menjadi apa? Menjadi hak. Dan masalah kita dalam menertibkan adalah orang-orang yang sudah merasa berhak. Sehingga mereka akan bertarung melawan penegak hukum seperti mereka berhak. Salah siapa? Kita tidak bisa selamat dengan hanya menyalahkan mereka. Ambil tanggung jawab sekarang dengan komunikasi. Sebetulnya kalau orang mengerti, mereka akan melakukan yang kita harapkan. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar karena ada perintah-perintah yang harus segera dilaksanakan. Itu sebabnya kadang-kadang kepentingan untuk lauk orang miskin berbenturan dengan kepentingan anak buah menjalankan perintah atasan. So, anjurannya adalah, salah atau benar, Bapak harus melaksanakan tugas dari atasan, hanya lakukanlah dengan cara yang paling baik. Kalau memang Bapak akhirnya harus meruntuhkan sebuah bangunan, itu pastikan Anda sudah berbicara dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak, maka bukan keputusan Bapak lagi. Bapak sudah mengatakan apa? Aku sudah lakukan yang sebaik-baiknya. Setelah itu, biarlah perundangan, peraturan yang menyelesaikan di atas kita. Tapi kita telah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Semoga cukup jelas Bapak, dan saya rasa jawaban Pak Mario tadi menjawab banyak pertanyaan di antara Anda yang dihubungkan juga dengan apapun pekerjaan Anda. Kita bisa masuk pada kesimpulan Pak? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya mau kenalkan satu kata yang menjadi alasan orang mempertahankan penderitaannya di Jakarta. Yaitu kata terlanjur. Nih, kenapa Anda bersedia berjalan meninggalkan rumah tiga setengah jam yang lalu untuk cari pendapatan yang Anda bisa dapatkan di sebelah rumah? Apa jawabannya? Terlanjur. Sampai kapan kita akan menyalahkan keputusan kita sendiri untuk menjebak diri sendiri dalam kesulitan? Tolong diingat, bukan tempat yang menjadi kita berrezeki baik. Tetapi kesesuaian kita bagi rezeki baik. Kesesuaian pribadi bagi rezeki baik. Tiga hal, satu. Apakah Anda memiliki hati yang damai? Kalau tidak damai, dengarkan nasihat ini. Kebahagiaan adalah meninggalkan yang menyedihkanmu. Mengapa kau pertahankan yang menyedihkanmu? Hati. Kedua, tadi hati ya. Kedua, pikiran. Apakah pikiran Anda, Anda isi dengan kesulitan berhasil atau menyederhanakan langkah keberhasilan pertama? Menjadi orang yang disukai. Apakah Anda takut, rencana Anda tidak selesai, tidak tercapai, atau apakah Anda berfokus menjadikan orang yang membuat orang di depan Anda tersenyum? Lupakan kesulitan ekonomi, buat yang di depan Anda berbahagia. Coba pikirkan itu. Karena, apabila Tuhan berkenan, karena Anda selalu membahagiakan orang, Anda akan dibuat sampai di tempat yang tadinya tidak mungkin sampai, dan duduk di tempat yang tinggi. Anda dibuat berpengaruh tanpa menjabat. Banyak orang ingin menjabat supaya berpengaruh. Banyak orang berpengaruh tanpa menjabat. Mengapa tidak Anda targetkan itu? Bukan jabatan yang mehebatkan kita, tapi kualitas pribadi. Itu pikiran. Berikutnya. Apakah Anda menjaga tangan Anda bersih? Kebersihan sebagian dari iman. Orang yang tangannya bersih, diizinkan oleh Tuhan salaman dengan orang-orang mulia. Coba itu. Nah, Anda ingin bertemu dengan orang-orang besar, tangannya tidak bersih. Mulai dari situ saja, berarti apa? Bagaimana kalau kita memasuki kota yang besar, megapolitan seperti Jakarta, dengan kesederhanaan. Sehingga Jakarta, oh Jakarta, sebetulnya hanya seindah hati Anda. Sehingga, Jakarta, oh Jakarta, hanya seindah hati Anda. Itu. Super Pak Mario. Selesai sudah tugas saya satu setengah jam. Bisa jadi abang Jakarta seperti sekarang. Dan mudah-mudahan juga Anda bisa menikmati program ini. Dimana selama satu setengah jam ini mendengarkan bagaimana Jakarta, oh Jakarta. Dan dengan harapan tentunya Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi. Dan lebih layak untuk dihuni. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilo Bram Dunar.